Pemisah PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, berkomentar soal disebutnya dirinya dalam film Dirty Vote. Menurutnya, dirinya tidak pernah berpihak pada siapapun dalam proses pemilu 2024. Ditemui usai apel pergeseran pasukan dan patroli terpadu dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di depan Gedung Sate Kota Bandung, Senin 12 Februari 2024, penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, berkomentar soal disebutnya dirinya dalam film Dirty Vote. Bey menyatakan ia bersama TNI dan Polri selalu netral. Meskipun dirinya berasal dari Sekretariat Presiden, ia tidak pernah menunjukkan keberpihakan kepada suatu pihak sejak awal proses pemilu 2024. Ia bahkan meminta ditunjukkan jika ada yang menunjukkan ketidak netralan dirinya. Film Dirty Vote dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 dan dinarasikan oleh pembuatnya berisi pengungkapan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk pemilu kali ini. Tiga ahli hukum tata negara pun ditampilkan dalam film dokumenter tersebut yaitu Zainal Arifin Muhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Film tersebut diunggah di Youtube dan trending di media sosial X.